Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Logan Wesa Putra Junior. Di episode Draw Anything kali ini, saya gambar salah satu follower Instagram saya. Ini termasuk dalam proyek bulanan saya di mana saya akan ngegambar secara gratis follower yang terpilih setiap bulannya. Jadi, jika kalian pengen digambar gratis, silahkan follow Instagram, linknya akan saya sematkan di bagian deskripsi video ini. Sembari kalian melihat proses pembuatan gambar, saya akan ngomongin soal novel klasik berjudul The Stranger, karya Albert Camus. The Stranger bisa dikatakan novel yang cukup pendek, namun memiliki konten yang membuat pembaca berpikir panjang. Albert Camus merupakan jenis penulis yang menggunakan kata-kata sederhana, efektif, namun penuh filosofis. Peraih hadiah Nobel Sastra pada tahun 1957 ini dikenal sebagai seorang yang eksistensialis, dengan karya-karya yang bisa digolongkan kerana absurditas. Pemikiran Camus yang absurd terhadap kehidupan manusia tertuang jelas pada novel-nopelnya, demikian juga pada novel The Stranger ini. Manusia hidup untuk sebuah masa depan, dan bersamaan dengan itu juga, masa depan sendiri mendekatkan manusia dengan kematian. Ini sungguh terkesan sangat ironis, walau jika dipikir-pikir fakta ini benar adanya. Cerita dalam The Stranger dituturkan lewat sudut pandang orang pertama dengan karakter seorang laki-laki yang punya cara pandang sederhana untuk menjalani hidup. Seperti yang diucapkan tokoh utamanya, Seseorang tidak pernah mengubah cara hidupnya, satu cara hidup akan sama baiknya dengan yang lain, dan cara hidupku sekarang ini sangat sesuai dengan diriku. Si tokoh utama dalam The Stranger terkesan tidak punya tujuan hidup yang kuat untuk mencapai sesuatu. Ia digambarkan sebagai pribadi yang individual, spontanitas terhadap sebuah kejadian, namun juga dingin secara bersamaan. Karakter semacam ini seringkali tidak terlalu dipedulikan dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang nomor dua yang diperlukan hanya untuk mengisi sebuah kekosongan dan dianggap tidak terlalu penting. Disinilah hebatnya Camus. Ia memberikan ruang tersendiri pada orang-orang tadi, bahwa mereka juga manusia yang punya hak untuk hidup dan harus diakui keberadaannya. Camus membuat orang-orang semacam ini jadi sorotan, karena sebuah peristiwa penting yang dipandang tidak wajar oleh kebanyakan orang pada umumnya. Dan sungguh tidak disangka karakter seperti ini mampu menginfeksi banyak karakter lain sehingga mereka bereaksi terhadap semua peristiwa yang terjadi. Moralitas yang dimiliki oleh masyarakat umum tentang hubungan anak dan orang tua tergambar sangat kentara di bagian awal novel ini. Kematian ibu karakter utama yang sudah tua di sebuah panti jompo menyiratkan bahwa seharusnya setiap manusia menunjukkan rasa simpati atau kehilangan mereka pada apa-apa yang mereka cintai. Dan pandangan karakter utama yang terkesan datar serta biasa saja memberikan penilaian tersendiri. Muncul pertanyaan, seberapa besar sih hatinya terhadap sang ibu? Masyarakat seringkali menilai sesuatu dari apa yang mereka lihat, dari apa yang dilakukan oleh seseorang tanpa mencoba memahami perasaan seseorang secara mendalam. Bahwasannya bersedih tidak selamanya harus menangis dan tertawa belum tentu pertanda bahwa seseorang sedang bahagia. Walau karakter utama di sini terlihat sangat cuek, akan tetapi lewat narasi-narasi sederhana yang ia ungkapkan secara gamblang jelas menyiratkan bahwa rasa kehilangan, amarah, serta rasa bersalah juga dimiliki olehnya. Hanya saja setiap orang punya cara tersendiri untuk menenggelamkan diri di dalam perasaan itu. Ada satu bagian ketika karakter utama ditanya berapa usia ibunya. Karakter utama tidak tahu jawaban pastinya. Dengan ketidaktahuan itu bukan berarti ia tidak menyayangi ibunya. Ia hanya tidak tahu. Memang terkadang orang menganggap hal semacam itu penting. Baginya itu bukan hal yang wajib untuk diketahui. Banyak hal menarik dikupas dalam The Stranger. Semisal, hal yang terkesan remeh dan sering kita lakukan kepada orang-orang yang sedang berduka. Kita seringkali memberikan empati berlebihan, padahal belum tentu semua orang membutuhkan empati semacam itu. Contohnya saja, karakter utama dalam novel ini, ia pada akhirnya muak dengan ucapan bela sungkawa yang diterimanya, dan sangat membenci cara orang memaklumi apa yang dilakukannya, hanya karena ia kehilangan seorang ibu. The Stranger terbagi atas dua bagian. Bagian pertama berkisah tentang karakter utama pasca kematian ibunya. Sedangkan bagian kedua banyak membahas tentang kestia kawanan, cinta, keinginan manusia untuk melakukan tindak kejahatan, serta hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Semakin mencapai bagian akhir cerita, Camus mencoba bermain dengan hal yang lebih menarik dari sekedar penghakiman masyarakat terhadap cara hidup seseorang. Camus membawa karakter utama ke dalam tindak kejahatan yang membuat ia harus bersentuhan secara langsung dengan afarat hukum, pengadilan, dan penjara. The Stranger alias orang asing memang sangat cocok menggambarkan judul novel ini. Perasaan terasing karakter utama dari kehidupan homogen masyarakat membuat ia terlihat aneh. Padahal apa yang dilakukannya dengan penuh kejujuran tanpa menunjukkan emosi palsu pada sebuah peristiwa tentu bukan sebuah kesalahan. Tapi, kejujuran kadang menyakitkan. Dan apabila sesuatu yang membuat orang tersakiti terkadang dinilai masyarakat sebagai hal yang salah. Ada banyak lagi hal menarik lainnya yang bisa menjadi bahan renungan di novel ini. Jika kalian penasaran, saya sangat merekomendasikan novel ini untuk kalian baca. Sekian video saya hari ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya saran atau pendapat, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bingo! Terima kasih telah menonton video ini.